Saudara kita awali kompas Jember dengan informasi pertama, pencarian korban hilang tertimbun longsor Gunung Kapur di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember diperluas di dua titik pada Kamis pagi. Tim SAR menduga tubuh korban tertimbun batu besar sesuai dengan petunjuk anjing pelacak dan keterangan para saksi. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses pencarian satu korban tertimbun longsor Tambang Batu Kapur dan Mangan di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember pada Kamis pagi. Upaya pencarian korban atas nama Sucipto yang kemarin terfokus di satu titik kini meluas ke titik lainnya yang berjarak kurang lebih 5 meter. Perluasan titik lokasi pencarian ini berdasarkan dari keterangan sejumlah saksi dan rekaman video amatir warga yang berhasil merekam detik-detik peristiwa longsor. Meski sudah berlangsung hampir 4 hari, namun upaya pencarian belum membuahkan hasil. Kondisi ini terjadi karena petugas tim SAR gabungan kesulitan membersihkan material longsor yang berupa bebatuan besar. Selain itu di lokasi longsor masih terdapat tebing yang labil dan rawan terjadi longsor susulan. Titik yang pertama yang dekat jalan setapak yang menuju ke goa, titik yang kedua yang ada di tengah. Ada kesulitan, Komendan? Untuk kesulitan sepertinya ya memang kesulitan karena medan. Medan yang di atas itu sudah menjorok, yang di atas itu menjorok ke luar sehingga takutnya kalau digerakkan oleh alat berat menjadi getaran sehingga khawatirnya yang di atas itu runtuh. Untuk memudahkan proses pencarian, tim SAR menambah satu alat berat yang berfungsi memecah bongkahan batu.